Konflik antara Dodi Sudrajat dan pihak Dodi Sudrajat termasuk Farhad Abbas belum juga usai. Kini Dodi Sudrajat dan Farhad Abbas justru tak main-main menempuh jalur buku. Somasi dilayangkan Dodi Sudrajat pada Faisal lantaran ayah mendiang bibi Ardiansyah itu dianggap mempermalukan dirinya di depan umum. Pasca Faisal mempertanyakan terkait asuransi Vanessa Angel di depan publik, Dodi Sudrajat ternyata merasa bahwa hal itu menyudutkannya. Tak hanya menyudutkannya, Dodi Sudrajat juga merasa Faisal tidak berhak mempertanyakan hal itu lantaran ayah mayanglah yang berhak atas asuransi tersebut. Merasa dipermalukan Faisal karena mempertanyakan asuransi, Dodi Sudrajat pun mensomasi ayah bibi Ardiansyah. Hal itu tak main-main karena surat somasi sudah selesai dibuat oleh Farhad Abbas selaku kuasa hukum Dodi Sudrajat. Surat somasi dari Dodi Sudrajat pada Faisal tersebut berisi 6 poin terkait asuransi Vanessa Angel. Salah satu poin dalam surat tersebut adalah Faisal tidak berhak mempertanyakan asuransi karena Dodi Sudrajat penerima yang sah. 5. Bahwa saudara tidak berhak untuk mempertanyakan mengenai klien asuransi dimaksud karena klien kamilah penerima. Manfaat dan merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Vanessa Angel sebagaimana disebutkan dalam polis asuransi tersebut, tulis surat somasi yang dilayangkan Dodi Sudrajat untuk Faisal di Lansirda. Repostingan akun Instagram at Dadek garis bawah 1, Rabu, tanggal 18 Mei tahun 2022. Dalam somasi tersebut juga Dodi Sudrajat meminta Faisal untuk klarifikasi dan memohon maaf padanya selama 7x24 jam. Jika hal tersebut tidak dilakukan oleh Faisal, Dodi Sudrajat akan menempuh jalur hukum sesuai peraturan yang berlaku. Diketahui sebelumnya Faisal mempertanyakan asuransi Vanessa Angel ketika diwawancarai oleh awak media. Sekarang kemana? Kalau memang udah cair, kemana duitnya? Itu harus dipertanyakan, ucap Faisal, dikutip dari Youtube Intense Investigasi, Selasa, tanggal 10 Mei tahun 2022. Ayah bibi Andriansyah itu pun kembali pertanyakan hak gala Sky yang ada di asuransi tersebut. Kalau uang sudah cair, hak gala cucu saya ada di situ. Sekarang bagaimana kelanjutannya? Tegas Faisal. Ia mengaku sangat kecewa dengan perlakuan Dodi Sudrajat yang tidak memberitahunya terkait asuransi. Saya tidak diberitahu, sangat kecewa, tuturnya. Ayah bibi Andriansyah itu pun lantas mengatakan akan tetap berjuang memperjuangkan hak gala Sky. Tidak terima saya hak anak yatim dimakan orang lain, hak gala itu, tegas Faisal. Selagi saya bisa perjuangkan, saya perjuangkan, ujarnya. Cerai dari Dodi Sudrajat, Puput kini nampaknya ada di pihak Haji Faisal. Padahal keduanya dulu berseteru saat Puput masih membelas suaminya, Dodi Sudrajat. Kini Puput telah pindah haluan hingga terus membuka borok Dodi Sudrajat. Sedangkan hubungan Puput dengan Haji Faisal justru telah damai dan membaik. Sebelumnya diketahui jika Haji Faisal dan Puput sempat memiliki hubungan yang kurang berkenan terkait permasalahan hak asuh gala Sky. Namun kini setelah Puput bercerai dengan Dodi Sudrajat, dirinya seolah berbalik dan bahkan mendukung Haji Faisal. Oleh sebab itu, Haji Faisal pun kini menghubungi Puput dan mengajaknya untuk bertemu gala Sky di rumahnya. Dilansir dari channel Youtube ofisial NITNOT mengunggah pernyataan dari Puput terkait hubungannya dengan Haji Faisal yang menghubungi Puput. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!